Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di konten gue Yang macem-macem isinya Tapi kebanyakan gue ngisinya Seputar bisnis Hari ini gue pengen nge-share Gimana awal mula gue jalanin bisnis gue Oh iya Buat yang belum tau Usaha gue apa aja Yang fokus itu ada satu Yaitu Gobancoko Boleh diliat di linknya disini Gue masukin sini Nah, buat yang mau liat produknya juga Ini produknya Nah, banyak banget pilihannya Tapi Selain Gobancoko Atau Gobancoko Orang kenal Gobancoko Karena Gobancoko Bisnis gue yang dari tahun 2016 Dan akhirnya rebranding Di tahun 2019 Eh, 2018 Jadi Gobancoko Apa aja sih bisnis gue Sebelum masuk ke perjalanan gue Bisnis gue tuh sebenernya Kalau yang Gobancoko ini kan yang pertama yang emang intinya Yang emang gue fokusin banget Sisanya tuh gue jual Murotal Murotal Akuran di headphone Di marketplace Gue jualan kiss miss anak Kayak gini nih Kayak gini Terus gue jualan Duren Duren kemas Yang kemarin gue bahas di video sebelum ini Terus gue jualan Apa lagi ya Gue jualan Macem-macem sih Kalau di marketplace Karena emang ada Barang-barang yang gue ambil Gue jual Ambil juga jadi kayak Gak neng tuh gitu Yang penting Gue ngeliat momentumnya Pas Gue jual gitu Tapi Itu cuman kayak Ngancari-ngari leceh doang Karena emang Kalau barang-barang momentum Gue gak Gue gak Apa ya Gue gak fokusin Karena memang kan Cuman sebentar gitu Balik lagi ke tema awalnya Gue tuh dimulai Dari Kapan sih bisnis tuh ya Sebenernya kalau bisnis tuh Gue mulai dari SMA Udah bisnis Cuman waktu itu kan Cuman bantu-bantu Ngedit foto gitu ya Karena kan dulu Jaman Itu Tahun 2004 2004 Gue SMA 2004 Itu gue bisa photoshop Dan orang-orang belum ada yang tau Photoshop Belum banyak tuh Gue udah bisa photoshop Gue sering ngedit-ngeditin Gambar Naruto Gitu-gitu Buat temen gue yang emang Wibu gitu Ya dapet cuan-cuan lah dikit Terus Akhirnya Kesini-sini Kuliah Gue jualan parfum Gue jualan Jeans Gue jualan kaos Gue jualan spray Itu gue ngambil dari orang Gue jual lagi Ada yang gue bikin jeans juga Ke tempat Pembuatan jeans Gue beli bahan Gue bikin Gue jual Terus gue di kaskus juga Gue jualan Frame foto gitu Karena Dulu kan marketplace belum ada ya Jadi gue jualnya masih Di kaskus gitu Ya jadi gue dulu Jualan-jualan dulu Dari barang-barang orang Jadi gue ngambil Barang dari tukang spray Gitu Terus gue Jual lagi ke temen-temen kampus Dan di kaskus Terus suatu frame foto juga Gue ke Jonas di Bandung Ada frame foto dulu Banyak banget tuh Unik-unik Gue ambil dari sana Beli sekian Gue foto Gue pasang di kaskus Terus gitu Terus sampe Gue Bosan sendiri gitu Kayak Aduh gue pengen punya produk sendiri Tapi apa Belum tau tuh Sampai akhirnya gue Lulus kuliah Gue kerja sebentar Buat Nyari modal Ceritanya Yaudah Terus itu gue mulai punya Usaha Double bubble Gue punya waktu itu Lagi musim bubble kan Minuman bubble gitu Double drink Gue punya Terus gue buka cafe Katsu Mini katsu Mini cafe Jualannya katsu Makanan Jepang Karena emang Gue suka Jepang-Jepang gitu juga Tapi gue gak wibu Terus Gue bikin Oh banyak banget deh Gue udah berapa kali gagalnya Udah capek Gue bosen banget gagal Sampai Pada titik dimana gue Buka Usaha online coklat Waktu musim 2016 Itu kan musim-musim online tuh ya Tapi belum banyak juga yang main Di sekitar Bekasi Makanya gue Mulai tuh Mulai bisnis goban coklat Alhamdulillah Jalan 2 bulan Lumayan banget Gue bisa langsung Banting setir lah Ibaratnya dari yang gue Tadinya gak bisa mencukupi kebutuhan gue tuh Jadi bisa gue cukupin gitu Sampai 2016 tuh Gue setahun itu Gue bisa beli mobil sendiri gitu Cash Walaupun second Tapi gue bisa beli mobil Dari hasil Bisnis gue Tahun kedua Gue beli rumah Terus Yaudah Sampai sekarang gue Punya usaha itu Gue jalani sampai sekarang Terus Kendalanya apa sih Kendalanya banyak banget Kayaknya nanti aja gue cerita tentang Goban Cokoy ya Atau Gobanko ya Tapi Intinya sih Saran gue Buat temen-temen semua Yang pengen usaha Mulai dulu Dari apa yang Emang temen-temen Ria terasa Kayaknya perlu gitu Dimulai Atau gini-gini Gampangnya gini Misalnya Lu ngeliat Barang ini Susah didapet Atau misalnya nih Kayak Aduh gue pengen Pengen ngemilnya Tapi gue bosen sama Bakso siang-siang Terus gue bosen sama Apa namanya Kue-kuehan gitu Nah yaudah Ide nya apa Lu pengen Biasanya lu ngemil apa Nah itu yang dijual Misalnya kayak Aku pengen ngemil katsu deh Yaudah Lu cobain bikin katsu Buat lu sendiri dulu Lu makan Kalau enak Jual Cuan Jadi cuan Jadi duit Sesimpel itu sih Kalau ngeliat peluang Buat di awal-awal Jangan terlalu banyak mikirin konsep Karena Yang udah-udah Kebanyakan mikir Jadi gak jalan-jalan Tapi kalau udah jalan Biasanya termikir gitu Wah deh salahnya dimana Pekurangannya dimana Gitu Jadi buat temen-temen Lagi-lagi yang mau usaha Please Segera dimulai aja Walaupun ngambil barang Dari orang dulu Atau mau langsung produsen Tapi jangan gede-gede dulu ya Saran gue Pokoknya mau jadi produsen Bisa Tapi Trial error dulu dikit Buat diri sendiri deh Kalau makanan ya Terus Nanti Abis sudah ketemu produknya Baru mulai Isi otaknya Belajar 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 Gimana caranya jualan Banyak kok di youtube Cara jualan di Instagram ads Di facebook ads Facebook marketplace Jualan di marketplace Banyak Tinggal mau Apa enggak Belajarnya Gitu Yaudah sekian dari gue Kayaknya Bener-bener ini jadi Video yang berfaedah ya Karena Ya gue mau ngisi konten aja Sebenernya Karena gue lagi Di rumah Bosen banget Di rumah tuh ya Gara-gara covid ya Kalau kemarin Pas Gara-gara covid kan Emang Pengusaha sama Gue ya Di rumah gitu Cuman Gue bisa kemana-mana gitu Nyari-nyari Apa gitu Jalan-jalan gitu Nggak nyari ide Tapi ini nggak bisa sama sekali Jadi bikin konten Kalau ada ide Atau pertanyaan Silahkan komen di bawah Boleh Silahkan Atau DM gue Di Instagram gue Di Ayahzaki Silahkan Nanti kita ngobrol-ngobrol Di DM-nya Oke Yaudah Gue pamit Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye